Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semua sehat ya nah perkenalkan nama saya Muhammad Aksal dengan NIM 2288190067 jurusan pendidikan sejarah 2019 Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirkayasa video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah sejarah Indonesia masa kolonial di video kali ini saya akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme apa sih imperialisme dan juga apa sih kolonialisme imperialisme itu merupakan sistem politik yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan juga kekayaan yang berlimpah sedangkan kolonialisme itu merupakan si kolonialisme itu berfokus kepada penjajahan suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya jadi ada perbedaan tuh antara kolonialisme dan juga imperialisme imperialisme itu adalah berfokus untuk mengambil atau sistem politik yang bertujuan untuk mendapatkan penguasaan dari negara tersebut atau dari pengakuan dari negara yang dijajahnya sedangkan kolonialisme itu lebih berfokus pada pengeksploitasian sumber daya manusia nah biasanya tuh yang kita kenal pada jaman kolonial adalah zamannya dendels dimana pembuatan anjir panarukan itu disebut dengan pengeksploitasian sumber daya manusia nah ada juga pada zaman penjajahan Jepang yaitu yang kita kenal dengan romusa apa sih yang menjadi latar belakang adanya imperialisme dan kolonialisme ada beberapa faktor yang memang ini menjadi latar belakang adanya kolonialisme dan juga imperialisme yang pertama adalah semangat yang kita kenal dengan sebutan gold, glory dan juga gospel yang berarti kekayaan, kekuasaan dan juga penyebaran agama Kristen nah disini salah satu faktor ya terus yang kedua ada faktor itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman atau yang sekarang itu pada saat ini disebut dengan Istanbul yaitu ibu kota Turki terus ada juga faktor yang ketiga itu mendapatkan keuntungan dan kekayaan yang berlimpah pada waktu itu di Eropa, keadaan ekonomi Eropa itu sedang merosot dan juga sedang mengalami penurunan terus yang keempat, ada faktor yang keempat yaitu ambisi untuk memperdagangkan rempah-rempah dimana pada saat itu di Eropa juga itu rempah-rempah bernilai ekonomis yang tinggi pada saat itu rempah-rempah dijadikan komoditi untuk penghangat tubuh klasifikasi old colonialism dan juga new colonialism dimana old colonialism ini ada beberapa faktor yang pertama memang satu berfokus kepada 3G yaitu gold, glory dan juga gospel nah ini old colonialism atau kolonial lama itu yang pertama masih berpacu pada itu yang kedua memang membangun negara jajahannya itu untuk negara asalnya, negara asal penjajahnya terus yang ketiga adalah pengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar jadi mereka mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam itu untuk kepentingan mereka di negara asalnya ini contohnya adalah Belanda kepada Indonesia gitu memang selalu yang kita tahu adalah dampak negatifnya dari Belanda namun dampak positif dari penjajahan Belanda dan Jepang juga adalah membangun sekolah-sekolah gitu jadi memang selain tidak ada dampak negatifnya juga ada dampak positif untuk Indonesianya pada saat itu nah ada klasifikasi new colonialism dimana yang pertama adalah metode penjajahannya itu adalah bersifat ekonomi uang jadi rakyat itu dibuat sebuah kegiatan ekonomi yang nantinya khususnya perdagangan ya yang nantinya itu membayar pajak upeti kepada negara penjajah itu hasil keuntungan bukan semua keuntungan itu diberikan kepada negara penjajah terus yang kedua klasifikasi new colonialism itu adalah ada banyak peraturan dari negara penjajah untuk negara yang dijajahnya tapi peraturan ini adalah peraturan yang baik untuk mensejahterakan negara jajahannya seperti negara Singapura yang saat ini banyak larangan-larangan atau peraturan-peraturan tetapi baik untuk negaranya nah terus yang kedua itu adalah yang ketiga klasifikasi new colonialism itu adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing jadi negara penjajah itu meningkatkan sumber daya manusianya di negara jajahannya itu untuk berdaya saing contohnya adalah Inggris Inggris adalah negara industri dimana nantinya adalah yang dihasilkan oleh negara yang dijajahnya itu adalah sumber daya manusia memang klasifikasi new colonialism itu memang tidak seluruhnya adalah menguntungkan negara yang dijajahnya gitu tapi memang ada faktor-faktor yang nantinya menguntungkan juga negara asalnya yang tadi Inggris juga yang disebut tadi adalah menjajah Malaysia itu untuk membentuk atau melatih sumber daya manusia tetapi kan nantinya itu akan dikirim ke Inggris yang nantinya justru akan menguntungkan Inggris juga gitu jadi tidak terlepas dari new colonialism, out colonialism pun dalam masa kolonialisasi itu masih ada gitu sifat untuk membangun negara jajahan, negara asal penjajahnya itu gitu sekian video dari saya itu adalah materi dari imperialisme dan juga kolonialisme kurang lebihnya mohon maaf saya butuh saran dan juga kritik yang membangun agar video ini dapat bermanfaat jangan lupa follow IG saya dan juga jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati